Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat seruya dimanapun anda berada kita berjumpa lagi di seruya tv kali ini berbeda dengan program kami sebelumnya yaitu ada program headline-deadline ada korenseruya hari ini nah untuk program kali ini kami hadir bincang santai bersama dengan Bapak Nasrullah SPD salah satu calon kepala desa Tirowali, Kecamatan Pundrang, Kabupaten Lu, Sulawesi Selatan nah sudah hadir di redaksi seruya tv Bapak Nasrullah, saya sapa langsung bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik kami ucapkan terima kasih di tengah kesibukan Pak Nasrullah ini masih menyempatkan hadir di ruang redaksi kami nah sahabat seruya dari puluhan kepala desa yang akan maju bertarung di pilkade serenta pada bulan Maret nanti saya tertarik redaksi koran seruya tv tertarik untuk mengundang khusus Pak Nasrullah ada hal yang menarik menurut kami awal namanya yang perlu kita bedah salah satunya bahwa beliau ini dalam perpolitikan bukanlah orang baru di Kabupaten Lu, beliau dikenal sebagai pernah memimpin ketua partai PKS Kabupaten Lu setelah PKS beliau kembali masuk sebagai ketua partai gelora Kabupaten Lu, namun belakangan memutuskan untuk mundur nah bagaimana Pak persiapan menghadapi pilkades tiru wali yang tinggal menghitung hari apa persiapan-persiapan yang kita lakukan baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah terkait dengan persiapan saya maju di pilkades paling tidak saya memiliki dua hal pertama saya mengandalkan pisi-misi sebagai sarana untuk mengedukasi yang kedua logika kemenangan itu sudah kita atur strateginya ya seperti kita ketahui bahwa pilkades tiru wali ini diikuti tiga calon ya Pak tiga calon nah dari tiga calon ini semua putra desa tiru wali seperti itu nah bisa kita jelaskan sedikit pisi-misi tak untuk meyakinkan masyarakat tiru wali supaya memilih Pak Nasrullah sebagai pemimpin mereka enam tahun ke depan bisa kita uraikan sedikit dulu baik saya terus terang maju sebelumnya saya ingin jelaskan dulu kenapa saya maju sebagai kandidat calon kepala desa bukan kandidat Pak calon ya sudah sudah calon kalau kandidat belum memenuhi proses ada pernah tokoh masyarakat yang memanggil saya bersama istri dia kasih duduk terus dia tanya apa niat saya maju sebagai calon kepala desa dan disitu saya jelaskan saya memiliki dua dua alasan yang pertama dalam hidup saya punya prinsip bahwa orang yang terbaik adalah orang yang banyak manfaatnya dan menjadi kepala desa kepala desa ini kita pasti memiliki banyak manfaat kemudian yang kedua desa saya desa tiru wali tanah kelahiran saya saya melihat hari ini keadaannya ada ketimpangan dengan potensi yang ada jadi saya ingin memajukan sehingga saya mendesain sebuah PC bersatu sebenarnya awalnya bersama 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 kebetulan dapat nomor urut satu ini kepentingan branding juga nah sahabat seru ya pilkades tiru wali akan dikelar serentak bersama beberapa desa di kabupaten indu nah pak nasrullah ini salah satu calon yang sudah mengantongi nomor urut satu biasanya pak nomor satu itu syarat syarat menang kira-kira apa arti nomor satu bagi pak nasrullah menghadapi pertarungan pilkades ini begini sebenarnya nomor satu ini memang didoakan istri saya dia bangun salat tahajud mendoakan nomor urut satu dan pas saya dapat nomor urut satu warnanya juga sama dengan ini ini seorang saya merasakan sebagai isarat kemenangan seperti itu nah sebelum kita lanjut banyak orang memutuskan untuk maju pilkades karena banyak iming-iming salah satunya bahwa dana desa itu semakin besar kalau tidak salah satu miliar ya per tahun nah apakah memang pak nasrullah tertarik maju sebagai calon kepala desa di tirawali karena iming-iming satu miliar ini kira-kira insyaallah tidak bisa kita lihat nanti di PC-misi karena di PC-misi saya banyak yang sebenarnya tidak butuh anggaran seperti itu iya ini kan seperti ini sebagai putra daerah tirawali tentu anda memiliki keinginan besar untuk memajukan desa itu pasti ada dalam PC-misi kita kan nah salah satu kita ketahui kan desa tirawali ini mempunyai sumber daya alam yang cukup besar salah satunya perikanan nah kira-kira kalau pak nasrullah terpilih nanti sebagai kades tirawali mau diapakan sumber perikanan yang ada di tirawali apalagi kan ada TPI di sana mau dikasih bagaimana saya kira kalau perikanan di sana saya kira sudah cukup maju sentuhannya saya kira tidak banyak lagi yang perlu di sana adalah dibilang kelautan khususnya apa petani rumput laut pertanian juga kalau yang bagang ini saya kira sudah sudah maju sentuhan ke sana tinggal dipoles-poles sedikit seperti itu kita akan beralih ke petani rumput laut dan pertanian nah konsep bagaimana kalau kita berbicara tentang bagaimana memajukan petani rumput laut apa yang kira-kira pak nasrullah mau lakukan ketika diberi amanah oleh sekitar berapa dua ribu lebih warga di sana modifikasi bagaimana ini petani rumput laut supaya ya tentunya mereka mau sejahtera ada konsep apa kira-kira kalau petani rumput laut di sana sebenarnya sudah jalan secara mandiri yang menurut saya perlu adalah bagaimana penataan kelompoknya oh seperti itu iya pembimbingan kerjasama dengan penyuluh iya bagaimana dimaksimalkan sumber dayanya termasuk bantuan kalau bisa kita akseskan yang ada di Pemda oh seperti itu terus kan biasa persoalan yang dihadapi petani rumput laut itu adalah penjualan misalnya rumput lautnya sudah dipanen apa pemasaran yang yang menjadi persoalan serius ini nah kira-kira bagaimana pak nasrullah ini mensiasati supaya produksi rumput laut petani di Tiroali bisa terpasarkan dengan bagus saya melihat kalau pemasaran sudah tidak ada masalah tidak ada masalah sebagian juga keluarga menjadi pembeli saya kira pemasaran tidak ada masalah yang perlu adalah bagaimana produktivitasnya yang ditingkatkan ya sahabat seru ya ini tadi kita sudah bincang-bincang mengawali bincang kita dengan pak nasrullah masih banyak yang bisa kita gali lebih-lebih mendalam apa keinginan beliau terus konsep-konsep apa yang akan dipakai untuk memajukan dan menjajatrakan masyarakat Tiroali nah tentu saja para pemilih di desa Tiroali mau tahu apa sebenarnya Pisi Misita pak berani kita maju sebagai kepala desa harus kita juga berani mengungkapkan Pisi Misita ya kira-kira ya silakan apa Pisi Misita jadi Pisi saya saya mulai dengan kata bersatu bersatu ini saya sesuaikan dengan nomor urut nomor awalnya bersama bersama jadi saya untuk kepentingan branding dan ini satu makna saya mulai dengan kata bersatu membangun desa Tiroali menjadi unggul dan teladan unggul dan teladan ya itu visi kalau Misita apa nah untuk mendapatkan keunggulan dan teladanan itu saya tuangkan dalam misi misinya ada dua yang terkait dengan sumber daya manusia dan yang terkait dengan buminya misi yang pertama menumbuhkan sumber daya manusia yang berpengetahuan sehat beradab sejahtera senang dan bahagia oh seperti itu kemudian misi yang kedua menata desa modern yang bersih indah aman nyaman bersahaja itu misi yang kedua seperti itu terus dari misi dan misi ini nanti akan lahir program kerja nah bisa dipaparkan apa program kerja tak ketika misalnya aman itu kita pegang program kerjanya itu ada 12 dari angka 1 dari bersatu tadi kemudian ada 6 6 kata dari misi yang pertama terus 5 kata dari misi yang kedua nah sahabat seru ya terkhusus bagi warga desa Tirowali perhatikan memang apa program 12 itu yang akan dilaksanakan Pak Nasrullah ketika kalian memberi amanah nah kira-kira bisa dijelaskan secara detail dari 12 program itu satu misalnya apa kedua tiga yang pertama bersatu bersatu jadi saya menyadari bahwa untuk mewajukan desa Tirowali syaratnya adalah menyatukan seluruh potensi yang ada kemudian untuk saya bisa menyatukan seluruh potensi yang ada paling tidak ada tiga tiga program yang saya akan jalankan apa itu Pak yang pertama mengelola data dan informasi menggunakan teknologi IT teknologi IT karena saya yakin sebuah pekerjaan yang dimulai tanpa data yang palit data yang akurat itu akan menyimpulkan kekecauan di belakang seperti itu artinya ketika Pak Nasrullah terpilih proses pelayanan pemerintahan banyak memakai aplikasi teknologi seperti itu yang cenderung memudahkan masyarakat dalam pelayanan dan ini terlayani dengan program ini saya pasti akan mudah membantu saya untuk mudah melakukan analisa menata program yang kedua ada saya ingin memberikan contoh dengan memanfaatkan IT untuk pelayanan terutama pelayanan kependudukan saya akan main scan semua administrasi KTP KK bahkan ijasa saya akan membentuk dalam apa namanya soft file sehingga pada saat masyarakat butuh tidak perlu lagi pergi main kopi cukup datang di kantor desa kita akan cetakkan nah ini sebenarnya sahabat seru ya terkhusus bagi masyarakat Tirowali ini adalah pelayanan prima menggunakan aplikasi tidak perlu lagi sana sini foto kopi apa tetapi dengan saya saya apresiasi Pak Pak Nasrullah ketika mampu memberikan program yang cenderung mengikuti perkembangan saman memang terlambat orang kalau tidak menggunakan teknologi Pak ya biar kita masyarakat desa harus teknologi yang intama program apa yang lagi selanjutnya untuk menyentuhkan masyarakat yang kedua dengan pengelolaan data saya akan mudah meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai contoh dengan pengelolaan IT kita akan mudah mengklasifikasi katakanlah mahasiswa kita mudah membuatkan grup sehingga setiap saat dengan mereka kita bisa terkoneksi begitu pun kelompok-kelompok yang lain kelompok petani bahkan ibu-ibu kalau bisa yang penting mereka sudah menggunakan juga tanggal HP Android sangat mudah kita terkoneksi kemudian yang ketiga saya akan menegakkan prinsip musyawarah keadilan kejujuran dan transparansi keuangan dan kegiatan bisa lebih di apa dijelaskan secara gamblang konsep tadi itu terkait dengan musyawarah iya bahwa keputusan itu kita akan musyawarah artinya ketika Pak Nasrullah terpilih mengedepankan diskusi meminta saran dari masyarakat sisi pemerintahan yang yang mengutamakan diskusi seperti itu betul ya saya di kota Palopo Pak konsep ini dilakukan wali kota Palopo pemerintahan harus membangun diskusi dan saya yakin kalau Bapak terpilih dan menerapkan itu masyarakat akan puas masyarakat yang kita pimpin akan puas Pak yakin itu terus apa konsep berikutnya lagi Pak program berikutnya ketiga konsep tadi salah itu yang akan membuat masyarakat bisa menyatu oh menyatu seperti itu kemudian yang kedua di bidang pendidikan ya pendidikan di bidang pendidikan sederhana sebenarnya konsepnya generasi saya akan aktifkan semua organisasi dan saya akan mengajak mereka untuk mengelola berbagai organisasi semaksimal mungkin kemudian terkait dengan pendidikan formal saya akan ke sekolah ajak mereka berdiskusi saya akan fasilitasi komunikasi antar sekolah dan orang tua dan saya merencanakan akan membentuk grup klub-klub belajar kelompok-kelompok belajar seperti itu ini kan memang pendidikan itu salah satu persoalan serius yang harus ditangani oleh semua stakeholder baik pemerintahan desa baik pemerintah kabupaten kota nah sekarang kan sudah berjalan pendidikan gratis di lu itu juga sudah berjalan artinya ketika Pak Nasrullah terpilih tidak perlu lagi memikirkan pendidikan biaya pendidikan tetapi bagaimana konsep meningkatkan SDM itu ada data enggak Pak berapa sekolah yang ada di Tirowali khusus SD kalau yang ada di desa ada satu TK ada dua SD ada satu SMA SMA ini luar biasa karena di desa itu ada SMA ada ya biasanya lebih pada TK dan SD seperti itu Pak Nasrullah dari penjelasan kita tadi lebih banyak pada program non-fisik nah kira-kira ada enggak program fisik ketika Pak Nasrullah ini terpilih apa yang akan dilakukan terkait program fisik ini baik tadi memang yang saya jelaskan itu adalah program non-fisik baru ada satu masih ada sebenarnya bagaimana masyarakat sehat bagaimana beradab bagaimana sejahtera senang dan bahagia kemudian untuk yang sifatnya fisik itu ada dimisi yang kedua menata desa modern yang bersih indah aman nyaman dan bersahaja bisa diurekan secara untuk menata desa modern ini yang pertama saya akan lakukan adalah menggambar desa saya menggunakan teknologi pemetaan saya ingin satu kali desain dalam bentuk gambar dan mudah-mudahan ini yang akan menjadi acuan untuk pembangunan dalam jangka panjang mulai dari penataan jalan lorong setapak pengairan dan renas yang terintegrasi ruang-ruang publik bahkan taman lampu jalan ini saya akan desain gambarnya dan dari gambar itu akan muncul satu per satu program nanti ini yang kita carikan dari ADD kita saya juga mendapat informasi bahwa ketika kita terpilih menjadi kade setirwali kita juga konsen mengurus masyarakat yang berduka misalnya ada mengalami meninggal dunia katanya pokoknya terima bersih keluarganya sampai kain kapan saja kita janjikan untuk kita bawa pemerintah desa yang apa seperti itu Pak oh iya betul selain program strategis saya juga memiliki program taktis program taktis ini saya dapatkan pada saat saya bersentuhan dengan masyarakat sebagai contoh tadi orang meninggal saya terkadang menemukan ada orang yang meninggal dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas mereka harus meminjam untuk beli kain kapan padahal kain kapan ini kan tidak seberapa harganya bisa dianggarkan bukan hanya kain kapan papan juga papannya bahkan undangan taksia pemberitahuan taksia itu sangat mudah dikerjakan di pemerintahan desa ya niat Pak Nasrullah ini boleh kita apresiasi bahwa tidak hanya mengurus warga yang sehat warga yang apa yang beraktivitas tetapi fokus juga memperhatikan persoalan kecil kain kapan bagi warganya yang berduka kalau saya ini nah sahabat seru ya terkhusus bagi warga desa Tirwali tidak ragu mbak Pilih bayangkan dari persoalan taman keindahan kampung jalan dan lain termasuk pengembangan SDM penggunaan teknologi aplikasi dan keluarga kita yang meninggal diurus sampai papannya sampai apanya ini program yang menurut saya sangat dibutuhkan masyarakat desa Tirwali jangan kira ragu nah kita lanjut pak apalagi program fisik kita yang ter apa di dalam fisik-misi tadi kalau fisik yang saya kira sudah tuntas tadi yang taktis ini masih banyak apa misalnya ini sebenarnya terkini yang kepekaan saya juga pernah datang ke sebuah pengantin di malam hari itu mati lampu 2 jam baru ada jenset oh gitu artinya apa pemerintah desa harus menyiapkan alat-alat kondisi darurat jenset alkohol oh seperti itu artinya ketika terjadi persoalan mati lampu maka bisa dipakai bisa dipakai ada 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 pohon tumban itu kalau tidak siap barang-barang seperti ini itu bisa menimbulkan kemacetan sebenarnya pemerintahan desa di era sekarang ini tidak susah sebenarnya pak karena dana tersedia pemerintah siapkan dana yang cukup besar tinggal bagaimana kepala desanya menata mengatur dana yang ada itu untuk menyentuh kepentingan masyarakat dan kalau saya baca-baca visi-visi tadi ya banyak-banyak program pro-rakyat pro-masyarakat seperti itu atau masyarakat kita mau jelaskan atau terkait program saya kira sudah ter-cover nah sahabat seru ya terkhusus bagi masyarakat tirwali di program ini kami juga melampirkan utuh visi dan misi pak nasrullah sebagai kepala desa kita baca di situ kita pelajari kita selami yang mana menurut kita menarik menyentuh kepentingan saya kira masyarakat tirwali sudah cerdas untuk memilih seperti itu terkhusus bagi masyarakat desa tirwali kecamatan ponderan kabupaten lu pak nasrullah sebagai kepala calon kepala desa nomor 1 sudah banyak mengurekan visi dan misinya kepada sahabat seru ya melalui program bincang santai bersama beliau tapi ada yang menurut saya agak-agak sedikit menarik pak ada pakai istilah proposal gen 1 A65 yang kita tertuang dalam manuta visi misita apa sebenarnya itu pakai istilah gen gen 1 proposal gen 165 bisa kita jelaskan baik senat visi misi saya itu saya beri nama proposal gen oh seperti itu gen itu generasi generasi 165 apa itu 165 pertama gen 165 itu makanya dari saya sendiri saya itu tingginya 165 setelah merenung berpikir panjang meminta masukan dari orang tua dan toko masyarakat saya menyatakan diri siap mengabdikan diri untuk memajukan tanah kelahiran saya desa usirwati itu itu yang pertama masih ada yang kedua yang kedua gen 165 itu adalah impian saya dimana saya memimpikan di desa terawal itu lahir generasi yang tingginya di atas 165 cm harus sehat tinggi dia sehat cerdas gagah ganteng dan mereka berdaya guna gagah seperti dengan Pak Nasrullah seperti itu tingginya sama nah memang kalau sekarang itu untuk menjadi polisi tentara orang itu syaratnya harus tingginya dan ini juga sebenarnya isu stunting dan ini stunting ini kan masalah dunia hari ini dimana dari tiga orang generasi itu ada satu yang akan mengalami masalah dipertumbuh itu betul stunting itu masalah serius bisa kita lanjut apa lagi yang ketiga yang ketiga ya gen 165 itu tadi yang saya jelaskan visi saya ada angka 1 sesuai nomor urut sesuai nomor urut juga ketomor 1 kemudian 6 itu kriteria sumber daya manusia yang saya akan tumbuhkan kemudian angka 5 itu adalah kriteria desa modern yang saya akan tatah itulah gen 165 luar biasa masih ada pasti masuk poin keempat Pak gen 165 itu maknanya adalah generasi yang berketuhanan yang maha esah angka 1 bertauhid ihsan yang kedua generasi yang ada angka 6 memiliki nilai-nilai keimanan rukun iman ada 6 kemudian 5 itu generasi yang mengamalkan minimal 5 rukun islam dan bisa juga Pancasila Pancasila 5 ya dasar negara kita itulah gen 16 konsepnya memang sangat luar biasa menyentuh esensi masyarakat terus ada juga di dalam nilai-nilai ketuhanan dakwah kemudian ya nasionalis karena tadi kita sebut bahwa Pancasila ketika kita berbicara Pancasila berarti bicara Indonesia secara apa ada sebenarnya saya mudali lebih jauh tentang kehidupan saya dengar dengar Pak Nasrullah ini selain sebagai politisi dulu Pernahkutur PKS kemudian Partai Gelora katanya Pak Nasrullah ini juga ustaz penceramah bisa kita gambarkan kepada sahabat seru ya baik saya sebenarnya hatib hatib tetap di salah satu masjid di biasa juga diundang penceramah jadi masih sampai sekarang masih seperti misalnya hatib sholat jumat masih rutin seperti itu terus misalnya ada kedukaan tak siap masih seperti itu berarti Pak Nasrullah ini sangat dikenal di Yanunya di Desa Tirowali biasanya memang apalagi saya lihatkan Pak Nasrullah masih muda ganteng kemudian mendalami agama sebagai inikatif tentu biasanya ini harus ada dukungan dari istri nah ada pepatah seperti ini Pak pria yang sukses itu pasti di belakangnya ada wanita yang mendorong bukan di belakang dan di samping kiri seperti itu bagaimana menurut Pak betul sebenarnya istri saya untuk maju ke Desa ini berproses juga awalnya sangat menolak karena melihat beratnya pekerjaan jadi kepada desa tapi beliau itu berproses saya ingat tanggal 13 Januari dia menyatakan ke saya Abi baru kemarin saya ikhlas masuk ke jalan Kepala Desa awalnya tidak menantang saya dia katakan Abi kalau mau jadi kepala desa cari ibu desa baru begitu akhirnya kira-kira Pak Nasrullah ini sehingga istri pertama tidak tidak mendukung apa alasannya dia melihat beratnya pekerjaan berat pekerjaan dan kepala desa pasti akan kebersamaan akan terganggu begitu ya nah terus apa yang kita lakukan Pak ketika istri kita tidak mendukung sehingga akhirnya ya ikhlas Kak saya doa aku di belakang dan saya ikut untuk kalau saya sebenarnya tidak banyak melakukan apa-apa cuma awalnya itu anaknya yang membuat dia mengalami perubah saya tanggal tiga sebenarnya tanggal 27 kami ada di Makassar sudah didiskusikan waktu itu saya tanya ibu saya bilang ada beberapa keluarga yang mendorong saya untuk maju jadi calon kepala desa terus saya suruh ibu saya salat istihara terus dia dia jawab waktu itu bagus sekali kalau kau jadi kepala desa banyak sekali guna-gunamu sama keluarga disitu istri saya mulai didebat sama beberapa saudara dia melawan semalamnya sampai pulang masih melawan nanti tanggal tiga saya di chat anak pertama saya bilang abhi gimana rencana maju kepala desa bagus sekali kalau jadi kepala desa apa yang sering kita nasihatkan apa yang sering kita bicarakan bagaimana membangun masyarakat bisa kita realisasikan saya jawab tidak mau umi nak terus anak saya menjawab umi urusan saya saya tidak tahu apa yang mereka diskusikan melalui telepon hari itu juga saya melihat ada perubahan tidak lagi cemberut pada saat kita membicarakan calon kepal kalaupun misalnya kemarin istri tidak mendukung dan kita paksakan maju yakin kata laki karena dua istri itu mabro atau bagaimana pak kades saya panggil pak kades begini kira-kira tetap maju istri tidak mendukung saya tidak akan maju karena menjalani pemerintahan itu harus ada sinergi antara kepala desa dengan istrinya sebagai ibu desa paling tidak ada program yang melekat tidak bakalah nah ini sahabat seru sosok calon pemimpin yang memperhatikan keluarga saya yakin istrinya pak kades ini bahagia karena bahwa pilihan untuk maju kades tidak akan kita maju ketika istri tidak tidak mendukung dan akhirnya ketika istri tidak mendukung bahagia kira-kira bisa kita gambarkan berapa anak apa dari istri yang keberapa dari istri pertama tentunya berapa anuta dari istri pertama ada enam enam maksudnya menarik dua kali bagaimana saat saat satu pertama dan istri terakhir artinya bekas pacar yang satu tetap satu sama dengan nomor ruta lagi kembali yang luar biasa ada tanda-tanda ini tanda-tanda yang tanda-tanda ini manu nomor satu tidak akan ada nomor satu tidak akan ada nomor dua kalau nomor satu yang pertama ini kita minkan bahwa nomor satu menang seperti itu nah kira-kira cukup panjang lebar kita bincang dengan Pak Nasrullah calon kepala desa Tirowali kecematan Pondrang dan saya yakin juga masyarakat Tirowali mendambakan pemimpin yang amanah maksudnya memiliki pengetahuan keagamaan yang sangat luar biasa punya visi-misi yang jelas dan tentunya putra daerah kira-kira apa harapan tak sebelum pertarungan ini pertarungan pilkades dimulai apa harapan tak yang pertama saya sangat berharap visi-misi saya ini saya yang jalankan seperti itu tapi saya juga orang yang percaya kepada takdir siapa yang jadi kepala desa itu sudah dicatat tapi yang pasti visi-misi saya ini saya sudah keluarkan insya Allah visi-misi ini akan abadi siapapun bisa menggunakan dan intinya saya maju menjadi calon kepala desa ingin membahagiakan masyarakat desa tirawali dunia dan akhir saya bilang gas pulki pak gas pulki insya Allah menang nah tentunya setiap kontestan dalam apakah itu pilkada atau pilpres pilkades ada yang namanya siap kalah dan siap menang kalau misalnya kita menang apa yang akan kita lakukan terhadap rival tak dua orang ini rival tak harus siap kalah harus siap menang ya apa yang akan kita lakukan ketika yang saya akan lakukan sudah saya jelaskan saya memulai visi saya dengan kata saya akan merangkul mereka menyatukan potensi yang ada ya saya pikir sahabat seru ya sudah panjang lebar kita mengulas bincang bersama panaskullah dan kita pamit pak ya ke sahabat seru ya semoga apa bincang ini memberikan banyak manfaat kepada kita terkhusus masyarakat tirwali pesan kami mari berdemokrasi dengan baik tidak saling mencederai sesama pendukung dan tetap menjaga keamanan dan satu lagi jadi pemilih cerdas jangan kita mau memilih karena apa ini cuan cuan tahu pilih calon yang memiliki visi-visi yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat saya pikir pak nasrullah sangat jelas visi-visinya oke selamat walaikum warahmatullahi wawarakatuh